Halo guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Malam hari ini kita akan kembali membahas cerita horor yang berjudul Desa Yang Hilang, part ke-7. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu. Jangan lupa di share juga. Oke, kita langsung saja masuk ke topik ceritanya. Ini dia, teman-teman. Setelah kami selesai mengobrol, kami pun pergi menuju kamar peristirahatan. Aku, Wisnu, dan Danu, dan Rio. Hanya kami berempat saja yang ada dalam ruangan itu. Tempat istirahat ternyaman adalah di atas kasur. Di sana ada dua kasur, aku dengan Rio, dan Wisnu dengan Danu. Kami berempat stay di atas kasur sambil memainkan handphone. Kulihat ke samping ada si Rio yang lagi baring asik chattingan. Kemudian kutanya, asik benar loh yuk, emangnya lagi chattingan sama siapa? Ada yang kepo nih, jawab si Wisnu, sambil baring membelakangiku. Yaelah nih bocah, cuma nanya gitu doang, jawabku, sambil memegang badan si Rio yang membelakangiku. Ini nih, gue lagi chatan sama anaknya Pak Rama, jawab si Rio, sambil memperlihatkan handphonenya kepadaku. Duh, hebat bener loh, udah chatan aja sama anaknya Pak Rama. Jawabku sambil heran, Rio gitu loh, tapi kayaknya gue beneran suka sama si Alfie. Jadi, jawab Rio, hebat loh ya, kita pada kalah nih, jawabku sambil berdiri menuju stop kontak. Lalu berkata kepada semua teman-temanku, lampunya gue matiin ya, udah malem nih, besok kita mau lanjutin perjalanan. Oke, gue juga mau tidur, jawab si Danu dan Wisnu. Aku pun mematikan lampu, kemudian lanjut ke lautan kapas. Kami semua tidur, kecuali si Rio yang lagi PDKT dengan Alfie. Kami semua berharap perjalanan besok pagi akan indah. Semua keindahan di alam desa batu sawar sudah terlintas di benak kami. Aku gak tahu malam itu Rio tidur jam berapa. Aku bangun jam 23.45. Si Rio masih memegang HP dengan wajah senyam senyum, maklum lagi kasmaran. Mungkin Rio tidur pukul 1 malam atau pagi. Aku terbangun dan melihat jam tangan. Aku kaget, ternyata sudah subuh pukul 5 lebih 55 menit. Sontak saja, aku langsung bangun dan langsung ke kamar mandi. Dengan buru-buru karena sebentar lagi waktu subuh akan habis. Setelah wudu, aku langsung segera sholat. Si Wisnu pun terbangun kemudian duduk di tempat tidurnya. Sambil melihat ke arahku yang lagi sholat subuh. Tampak wajahnya yang masih ngantuk. Kuih ngantuk banget, ucap si Wisnu. Kemudian bareng lagi dan menarik selimutnya. Setelah aku selesai sholat, aku pun mencoba keluar kamar untuk menghirup udara segar. Terlihat di halaman rumah ada Alfie yang lagi nyapu halaman. Dan ada Pak Edi dan ada Pak Rama yang lagi asik mengobrol di kursi emperan rumah. Kuhampiri mereka yang lagi asik mengobrol. Jam berapa pak kita berangkat lagi? Tanya aku kepada Pak Edi. Sekitar jam 7 lah dek, jawab Pak Edi sambil melihat jam tangannya. Tinggal 1 jam nih pak, aku ke kamar mau bangunin teman-teman. Biar bisa siap-siap dulu, jawabku kepada Pak Edi. Setelah itu aku pergi ke kamar dan melihat ketiga temanku yang masih nyanyi tidur. Bangun, bangun, bangun. Kita bentar lagi berangkat, ucapku sambil memukul pintu. Ah, suara sirio sambil menarik selimut. Yang tidur dijamir ditinggalin, ucapku kepada mereka. Sontak saja, semuanya langsung bangun. Gue gak mau tinggal, ucap si Wisnu sambil mengusap wajah. Nah, siapa tahu ada yang mau tinggal di sini. Tadi Pak Edi ngasih tau gue, bentar lagi kita berangkat tinggal 1 jam lagi. Jawabku sambil merapikan barang-barangku. Akhirnya kami semua bersiap-siap untuk berangkat. Jam menunjukkan pulut 7, kami semua sudah berkumpul di depan rumah sambil menunggu mobil Pak Edi diantar oleh anak buahnya Pak Rama. Tampaknya semua ada di depan rumah istri Pak Rama, Alfie, Fitri, dan Mbok. Tidak lama kemudian, mobil lapansa milik Pak Edi datang, yang dibawa oleh anak buahnya Pak Rama. Terlihat seorang pria berumuran 30-an keluar dari mobil Pak Edi, lalu... Mobil udah siap bang? Ucap pria itu kepada Pak Rama. Kamu ke bengkel, bawa motor abang aja, jawab Pak Rama, kepada pria itu. Kami pun berpamitan dengan semuanya, setelah salaman, salaman kami masuk mobil. Seperti biasa, aku berada di depan, di sampingnya Pak Edi. Aku menurunkan kaca mobil, lalu melambahkan tangan kepada keluarga Pak Rama, sambil berkata... Kami berangkat ya, sampai jumpa kembali. Kapan-kapan mampir lagi, ucap istri Pak Rama. Iya, Bu, jawabku kepada istri Pak Rama. Kami berangkat dari rumahnya Pak Rama, pada pukul 7.20. Jangan lupa pakai sebuah pengamat, ucap Pak Edi, sambil menyalakan mobil. Iya, Pak, jawabku kepada Pak Edi. Mobil pun berjalan dalam kecepatan 50 km per jam. Sekitar berapa jam lagi kita sampai, Pak, tanya Sirio. Sementar lagi kok, paling lama 2 jam lebih, jawab Pak Edi, sambil fokus nyupir. Di perjalanan kali ini sedikit berbeda, kami sangat menikmatinya dan sedikit santai. Satu jam berlalu, kami telah melewati berbagai kecamatan. Dari kecamatan Tembesi, Muara Tembesi, Mesra, dan terakhir Maru Subuhulu. Suasana di Jambi tidak berubah dari sebelumnya masih Jambi yang aku kenal dulu dengan orang-orang Melayunya dan makanan khasnya. Selanjutnya, kami sampai di pasar sungai Rengas, kecamatan Maru Subuhulu. Sebuah pasar tradisional yang menjadi pusat perbelanjaan warga sekitar. Di simpang, depan kita belok kiri. Nah, kalau udah masuk nanti, kita udah dekat sama lokasi kalian. Ucap Pak Edi sambil menuju ke arah simpang tersebut. Ternyata, jalan masuknya cukup kecil. Jika ada dua mobil, maka harus benar-benar pelan. Karena kalau tidak, bakalan terjadi kecelakaan. Ini namanya Dusun Sungai Rengas. Setelah ini, nanti ada Desa Bulu Kasap. Terus Kembang Seri. Terus Rengas Sembilan. Setelah itu Teluk Leban. Kata Pak Edi yang berusaha menjelaskan nama-nama desa di sana. Unik-uniknya namanya, ucap Sirio. Sambil melihat ke arah kiri mobil. Nanti, kita mampir sebentar di desa Teluk Leban. Di sana, bapak punya teman namanya Ari. Orang Madura, ucap Pak Edi. Ketemu di mana pak? Kok kenal sama dia? Tanya si Wisnu kepada Pak Edi. Bapak dulu waktu masih mondok di Jawa Timur, tepatnya di Sukarejo. Bapak sering main ke rumah Pak Ari. Rumahnya itu di Mimbo, dekat dengan pesantren bapak. Jawab Pak Edi. Sekitaran 20 menit perjalanan, kami pun singgah di rumah Pak Ari sebentar. Mungkin Pak Edi sudah lama tidak berhubung dengan Pak Ari. Dari perbincangan mereka, sepertinya mereka teman dekat waktu di pondok Sukarejo dulu. Setelah ketemu kangen, Pak Edi dan Pak Ari di desa Teluk Leban, kami pun melanjutkan perjalanan menuju desa Batu Sawar. Habis ini, kita nyebrang sungai. Nanti kita nggak bisa pakai mobil. Kita nanti pakai sepeda motor yang udah disiapkan di sana. Duh kayak asik nih perjalanan sana, ucap si Danu. Kami pun sampai di pelabuhan kecil, tepat penyebrangan. Hanya sebuah kapal kecil yang diberi nama Ketek, bahasa orang di sana. Ternyata, sungai yang akan kami seberang lumayan besar. Nama sungai itu, Batanghari. Sungai yang lumayan besar dan sungai terpanjang di Pulau Sumatra. Kami pun diarahkan ke kapal kecil itu alias Ketek. Saat kami naik Ketek, tiba-tiba cuaca mendung seperti ingin hujan. Awan hitam sudah menyelimuti langit dan sepertinya tidak lama lagi bakalan datang hujan yang lebat. Ryo, Wisnu, dan Danu terlihat sedikit ketakutan ketika menaiki kapal kecil itu. Lu nggak takut ko? Tanya si Wisnu. Udah biasa Wis, orang Jambi asli aku ini. Jawabku. Ketek, perahu kecil. Kami pun jalan menuju seberang sana yang terlihat seperti masih hutan. Setiba kami, sampai di seberang hujan pun datang sangat beras sekali hingga baju kami semua basah. Kami memakai tiga motor yang sudah disiapkan oleh warga sekitar. Karena pakaian kami basah semua, Pak Edi menyuruh untuk tetap lanjut. Kita udah basah juga, lebih baik kita lanjut saja perjalanan ini. Ucap Pak Edi. Iya Pak, mumpung lagi pengen main hujan-hujanan. Jawab Wisnu. Ternyata untuk menuju di desa Batu Sawar, kami harus melewati hutan. Di tengah hutan dan hujan yang lebat, disertai petir, kami berlima tetap melaju di jalan kecil yang berlumpur. Sesekali ban motor kami meleset karena licinnya jalan tanah. Jalan di sana sangat kecil, hanya sebuah jalan tanah yang sering dilalui warga sekitar. Di samping kiri kanan, hutan yang masih asri. Tiba-tiba motor yang dikendarai Pak Edi mogok, jadi kami terpaksa harus berhenti. Kenapa pak motornya? Tanyaku kepada Pak Edi. Gak tahu ko, mungkin businya basah. Jawab Pak Edi. Coba saya lihat pak, biar saya yang benerin, jawab si Ryo. Hujan pertama lebat, disertai dengan petir. Sementara kami berada di tengah-tengah hutan, tubuh kami basah kuyup semua. Badan mulai menggigil kedinginan, tampak pon-pon besar di sekitar kami. Ko, kawani gue kencing, udah gak tahan lagi, ucap si Danu dengan ekspresi menahan kencing. Kalian jangan sembarang kencing disini, gak sama sama di kota. Jawab si Pak Edi yang lagi melihat Ryo memperbaiki motor. Ayo gue kawani, kencing disana aja, ucapku ke Danu sambil menuju ke arah lorong kecil di antara semak belukar. Ayo ko, jawab si with Danu, sambil berlari ke arah semak-semak belukar. Aku pun ikut di belakang Danu, jarak kami dengan rombongan sekitar 25 meter. Lu kencing di belakang pohon itu aja, Dan, jawabku sambil menuju ke arah pohon besar yang sudah tua. Danu pun berlari menuju pohon besar itu, sementara aku berteduh di sebuah pohon sambil menunggu Danu selesai kencing. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, suara petir yang sangat kuat disertai cahaya kilat. Astaga, jawabku sambil ketakutan mendengar suara petir tersebut. Ketika kilatan cahaya petir, aku melihat ke arah kiri di dalam semak-semak. Seperti ada seorang nenek yang lagi berdiri di bawah pohon rindang. Siapa itu, ucapku dengan keras ke arah sosok nenek itu. Tak ada jawaban sama sekali, hatiku pun mulai khawatir lalu melihat ke arah Danu. Dan, udah belum? Udah-udah, ayo pergi. Jawab si Danu sambil memperbaiki celana. Aku menoleh ke arah sosok nenek itu lagi, tapi tidak menemukannya sama sekali. Ayo dan, jangan lama-lama di sini. Anak-anak udah pada nungguin. Aku sebenarnya lagi ketakutan, tapi tidak aku perlihatkan. Aku tidak beritahu kepada teman-teman dan Pak Edi mengenai insinnya itu. Oke, ceritanya bersambung di part ke-8. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga. Salam ke-7 official, salam cerita horror. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.